Korban tewas ledakan di Beirut, Lebanon yang menyimpan bahan peledak berdaya ledak tinggi bertambah menjadi 135 orang dengan 5.000 lainnya terluka. Kenaikan itu disampaikan langsung Menteri Kesehatan Hamad Hassan pada Rabu 5 Agustus 2020. Dikutip dari Kompas.com, dua ledakan besar yang terjadi di pesisir Beirut pada selasa 4 Agustus 2020 waktu setempat lebih dari 300.000 orang kehilangan rumah mereka dengan keluarga terus melakukan pencarian terhadap kerabat mereka yang kemungkinan meninggal dunia. Pemerintah Lebanon pun mengumumkan keadaan darurat selama dua pekan di Beirut dengan kontrol keamanan dilakukan oleh militer. Presiden Michel Aoun menyatakan ledakan itu disebabkan 2.750 ton amonium nitrat. Amonium nitrat merupakan bahan kimia yang bisa dipakai sebagai pupuk dan peledak. Kepala Pelabuhan Beirut Hassan Koray Tim mengatakan material berdaya ledak tinggi itu disimpan di gudang selama 6 tahun terakhir karena perintah pengadilan. Amonium nitrat itu disimpan selama 6 tahun di pelabuhan tanpa standar keamanan setelah disita. Dilaporkan Departemen Beacuke dan Keamanan sempat meminta otoritas agar material itu diespor atau dipindahkan namun tak digubris. Pasca kejadian Perdana Menteri Hassan Diab menyeru kepada dunia internasional untuk membantu negaranya. Satu di antaranya London akan menguncurkan paket bantuan kepada Lebanon sebesar 5 juta pound sterling atau sekitar 95,5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!